selamat menikmati di warung sembako dan di rumah oke pagi hari ini seperti biasa tadi udah buka-buka warung terus yang paling utama itu kalau misalkan pagi ya pastinya masak dulu ya untuk urusan beberes nyuci-nyuci dan lain-lain biasanya aku tinggal aku kerjakan di sore harinya kalau udah ngurusin anak terus udah masak biasanya aku lanjut ke warung untuk beberes warung atau pokoknya ya yang di warung lah kalau kita punya warung itu pasti ada aja yang harus kita kerjakan entah itu bungkus-bungkus atau entah itu beres-beres entah itu ngelap-ngelap pokoknya ada aja ya teman-teman biar warung kita itu kelihatan rapi dan kelihatan bersih nah ini tadi aku sempetin buat belanja alhamdulillah tadi adik itu bubuk langsung aja aku cus pergi belanja ya teman-teman alhamdulillah ada pesenan emping jagung makanya ini aku buru-buru langsung belanja terus sekalian beli ikan asin juga karena udah banyak yang habis terus aku beli teh juga ya teh itu teh tambi ya alhamdulillah kalau untuk teh tambi itu selalu laris ya teman-teman aku bungkusin seperempatan sama bungkusin eceran 2000 sama bungkusin eceran 4000 untuk ikan asin itu tuh walaupun aku belanjanya sedikit tapi wajib banget harus ada ya karena alhamdulillah mereka itu pada cari ikan asin terus ya kalau ikan asin juga keuntungannya lumayan ya teman-teman dibandingkan sama sembako kalau ikan asin ya kita bisa mengambil keuntungan 20% gitu ya kalau untuk sembako sih biasanya maksimal 10% aja untuk lokasi warung aku itu memang digang sempit pokoknya rumah paling pojok warung paling pojok dan itu tuh gang buntu belakangnya udah gak bisa lagi buat lewat kalaupun mau lewat itu harus mutar ya teman-teman ada jalan beda lagi karena di belakang rumah aku itu udah langsung jurang ya jadi gak ada akses untuk jalan ke belakang harus mutar dan alhamdulillah dulu itu memutuskan untuk buka warung itu ya pasti banyak sekali pertimbangannya ya karena melihat lokasi rumah yang memang gimana ya rasanya tuh kalau untuk buka warung itu rasanya mustahil karena ya udah rumah paling belakang terus digang buntu digang sempit ya pastinya susah untuk mencari pelanggan tapi alhamdulillah di apa namanya dicoba-coba gitu ya teman-teman untuk sekarang ya udah lumayan alhamdulillah walaupun belum yang warung sembako yang besar gitu itu ya tapi alhamdulillah setiap tahun itu berkembang dari warung yang benar-benar kecil yang cuman seadanya alhamdulillah sekarang bisa berkembang terus bisa beli rak-rakan juga bisa beli etalase juga dari hasil warung alhamdulillah ya teman-teman karena dulu itu sempat bingung mau jualan apa terus ya yang paling cocok untuk ibu rumah tangga pastinya warung sembako ya teman-teman karena bisa jualan di rumah sambil ngomong anak terus sambil ngurusin rumah juga dan akhirnya memutuskan untuk jualan sembako alhamdulillah dengan ketelatenan dengan kesabaran walaupun bukan warung yang besar terus bukan warung yang benar-benar laris gitu ya teman-teman tapi alhamdulillah setiap tahun bisa berkembang dan alhamdulillah bisa sampai sekarang ini mudah-mudahan nanti bisa ada rezeki lagi bisa buka warung di tempat yang strategis ya biar lebih berkembang lagi dari pengalaman aku ngewarung selama beberapa tahun ini memang buka warung lebih pagi itu banyak sekali manfaatnya untuk kelangsungan warung kita terus untuk berkembangnya warung kita ya teman-teman karena dulu itu aku memang ya jualan ya jualan gitu ya nggak ada ilmu sama sekali buka warung itu siang sekitar setengah tujuh jam tujuh itu baru buka terus malam juga aku nggak pernah buka ya teman-teman kalau misalkan udah mahrib ya udah aku tutup malam udah nggak aku buka lagi dan itu sulit banget ya berkembangnya lama banget berkembangnya terus aku belajar belajar dari pengalaman untuk sekarang ini beberapa tahun ini memang aku buka warung itu pastinya pagi sekitar jam 5 1.4 itu aku udah buka warung kalau misalkan kesiangan ya paling siang itu jam 6 jam 6 itu aja udah jarang banget ya teman-teman paling ya 1-2 kali aja kalau misalkan bener-bener lagi bangunnya itu kesiangan biasanya habis subuh solat subuh aku langsung buru-buru buka warung alhamdulillah aku menerapkan itu dan banyak banget manfaatnya ya karena pagi-pagi itu pasti banyak orang yang perlu belanja untuk sarapan atau untuk masak gitu ya karena mereka kalau misalkan siang itu kan ya jarang ya mereka belanja dan lain-lain karena pastinya mereka pada punya kesibukan entah itu kerja atau jualan yang lainnya karena pagi-pagi itu memang banyak banget rezeki datang ya teman-teman alhamdulillah kalau misalkan kita itu banyak pesaingnya terus buka warung itu siang ya pastinya mereka yang mau beli pasti lari ke warung tetangga kita ya teman-teman dan kalau misalkan warung kita itu mau berkembang cepat berkembang ya bukalah warung itu lebih awal ya karena kalau misalkan mereka tahu kita buka warung itu pagi lebih pagi dari warung tetangga pastinya mereka juga akan datang ke warung kita lebih dulu dan insyaallah pasti mereka akan menjadi pelanggan kita itu sudah aku terapkan ya teman-teman alhamdulillah warung aku semakin berkembang dan untuk malam hari juga kita usahakan tutup warung itu lebih lama kalau misalkan warung teman-teman itu lebih strategis terus di jalan raya ataupun misalkan di desa atau perumahan tapi yang tempatnya strategis bisa teman-teman buka sampai jam 10 atau jam 11 malam bahkan sampai tengah malam ya teman-teman untuk warung sembako aku sendiri tutupnya itu maksimal jam 9 malam karena kalau udah jam segitu udah sepi banget ya teman-teman maklum karena lokasinya itu memang yang di belakang mudah-mudahan nanti kalau misalkan diberi kesempatan diberi rejeki cita-citanya pengen buka warung sembako itu di tempat yang strategis bisa buka warung sampai tengah malam dan itu kita manfaat buka warung pagi itu banyak sekali apalagi kalau misalkan kita warung baru terus masih pemula gitu ya warung yang baru aja buka itu banyak sekali pesaingnya untuk sekarang ini ya pokoknya dimanfaatkan sekali ya teman-teman buka warung itu lebih pagi atau lebih awal dari warung tetangga insya Allah kalau misalkan kita bisa menerapkan itu insya Allah warung kita bisa berkembang ya teman-teman terus jangan sering-sering tutup kalau misalkan mau tutup itu ya diusahakan lebih lama dari warung tetangga juga untuk warung sembako itu juga udah banyak banget pesaingnya ya teman-teman makanya kita juga harus bersaing secara sehat juga bisa kita manfaatkan waktu buka warung lebih awal dari warung tetangga dan tutup lebih lama dari warung tetangga oke teman-teman semoga informasi atau apa yang aku sampaikan bisa ada manfaatnya semoga kata-kata aku bisa dimengerti sama teman-teman ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan nanti tanyakan di kolom komentar maaf banget ya kalau misalkan komentar teman-teman ada yang belum aku jawab karena kadang komentar itu tenggelam ya enggak sempat aku baca udah tenggelam ya teman-teman maaf bisa komentar lagi di video yang terbaru ya karena kalau misalkan video lama itu seringnya tenggelam ya teman-teman oke lanjut urusan warung udah selesai lanjut ini ngurusin rumah yang masya Allah super sekali berantakannya dapur berantakan cucian piring numpuk mainan berserakan dimana-mana untuk sekarang ini memang aku lebih prioritaskan ke warung ya teman-teman yang penting warung itu rapi bersih kalau misalkan pelanggan mau beli itu biar seneng aja ya kalau warungnya itu udah rapi udah bersih untuk rumah biasanya aku kerjakan di siang hari kalau misalkan pagi gak sempet aku kerjakan siang kalau misalkan siang pun gak sempet ya aku kerjain sore alhamdulillah ini aku habis jemput mas ilham sekolah langsung aja gercep beres-beres rumah beres-beres dapur yang penting nanti kalau misalkan pak suami pulang dari jualan udah bersih ya teman-teman anak-anak juga udah mandi udah aku mandiin jadi aku setiap harinya seperti itu ya kalau pak suami pulang apa jualan sebisa mungkin anak udah mandi terus dapur udah bersih biar nanti langsung apa namanya bawa adik jalan-jalan ya biasanya seperti itu ya teman-teman ngajakin adik main atau gak nyuapin adik sambil jalan-jalan seperti itu ya kalau aktivitas pak suami sore hari habis pulang dari jualan biasanya langsung ngasuh adik terus aku biasanya ngerjain pekerjaan rumah yang memang belum selesai atau ngedit video pokoknya ya ada aja kerjaan ya untuk emak-emak itu gak ada habisnya dan alhamdulillah untuk setiap harinya aku selalu gotong royong sama pak suami kalau aku lagi beres-beres pak suami udah pulang jualan biasanya pak suami langsung ngasuh anak-anak ngajakin mereka jalan-jalan atau nyuapin anak-anak makan ya teman-teman terus aku beres kayak gini walaupun pasti nantinya kalau misalkan anak-anak pulang ya pasti beratakan lagi tapi setidaknya kalau lihat rumah itu bersih walaupun sebentar udah seneng ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu kegiatan aku hari ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati